Baik, salam, selamat malam, perkenalkan nama saya Srimeria T.E.K. NIM 2103030108, KELAS C, Semester 1, Jurusan Sosologi. Di video kali ini saya akan membahas buku yang sudah diberikan, buku yang keempat yang berjudul Politik Konstitusional dalam Demokrasi Multinasional. Demokrasi Multinasional pada dasarnya adalah komunitas politik yang dipengaruhi oleh banyak gesekan Gangnin dan Tulio 2014. Kondisi keragaman dalam demokrasi multinasional Gangnon Gubernau dan Rochard 2003 cenderung mencangkup semua persaingan partai perwakilan, politik partisipasi, politik proses legislatif, keputusan eksekutif, pembuatan kebijakan publik, dan hubungan antara pemerintah adalah contoh politik normal yang biasanya diwarnai oleh keragaman demokrasi multinasional yang mendalam. Periode politik luar konstitusional ini seringkali mirip dengan krisis eksistensis bagi negara, karena strukturnya terkadang eksistensisnya dipertanyakan. Politik konstitusional telah menjadi bagian dari langkah-langkah politik beberapa negara demokrasi multinasional dalam beberapa negara demokrasi multinasional dalam beberapa tahun terakhir. Isu-isu berkaitan dengan trempat dan status negara-negara minoritas biasanya berada di garis depan politik dan konstitusional dalam demokrasi multinasional. Akomodasi institusional dari komunitas-komunitas ini adalah pertanyaan lain yang seringkali terbukti sangat sulit selama negosiasi. Konstitusional, ada keinginan yang lebih besar untuk desentralisasi di negara-negara minoritas. daripada di tempat lain. Negara ini akibat peningkatan desentralisasi untuk negara minoritas seringkali membutuhkan pengenalan atau pendalaman asimetri dalam penataan teoritorial suatu negara. Pemerintah sendiri melalui desentralisasi teritorial kuasaan politik merupakan dimensi yang paling penting dari politik konstitusional dalam demokrasi multinasional yang berarti bahwa negosiasi mengenal derajat dan bentuk pemerintah sendiri yang harus ada dalam suatu negara hampir selalu menjadi bagian dari politik konstitusional dalam konteks multinasional. Misalnya, negara minoritas cenderung tidak suka menjadi kontributor versi negara. Perubahan kelembagaan menurut desentralisasi cenderung menjadi tujuan utama dari sebagian besar. Gerakan konasionalis dan sebagai konsekuensinya menjadi isu utama politik konstitusional di negara-negara demokrasi multinasional baik dalam demokrasi mapan atau negara demokratisasi tingkat otonomi yang dicari oleh negara negara minoritas mungkin tidak diinginkan di tempat lain di negara ini dan dapat ditentang oleh negara pusat dengan berbagai alasan. Persatuan nasional keseteraan, kerenci, dan rasionalisasi oleh karena itu politik konstitusi mungkin tentang pemerintah dalam suatu negara yang menemukan kesepakatan tentang distribusi kekuasaan dan aturan dasar untuk membuat kebijakan publik dalam konteks preferensi yang berbeda yang berasal dari realitas politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda menanggapi referendum pemisahan perubahan konstitusional dan kuasi konstitusional di QMBX dan Skotlandia Contoh-contoh referendum tentang pemisahan diri dari demokrasi liberal Multinasional yang diadakan dengan perusahaan implisit atau eksplisit dari negara pusat tidak banyak Pada tahun 2014 ada Indum merujukan online di Venesia tetapi prosesnya terjadi luar ranah negara bagian Pada tahun yang sama referendum yang tidak menyebabkan dan sebagian besar diselenggarakan oleh masyarakat sipil tentang penentuan nasib sendiri diadakan di Katalonia Tujuan dari penjelasan review ini adalah untuk membandingkan reformasi yang diusulkan oleh pemerintah Inggris dan Kanada baik selama dan setelah referendum QMBX dan Skotlandia bagaimana ini dilakukan dan lebih khusus untuk menunjukkan dan menjelaskan perbedaan dan kesemahan di antara Amerika dalam menghadapi referendum Pemisa Kondeks dan Skotlandia Satu Warga Inggris yang memberi suara dengan suara mayoritas 52% mendukung penarikan Inggris dari unit keempat Pertanyaan referendum termasuk pembukaannya yang panjang berbunyi sebagai berikut Pemerintah Kondeks telah menemukan proposalnya untuk merundingkan kesepakatan baru dengan seluruh Kanada berdasarkan kesteraan bangsa kesepakatan ini akan memungkinkan Kondeks memperoleh kekuasaan eksklusif untuk membuat undang-undangnya Janji dan Perubahan Konstitusional Kondeks referendum 1980 dan 1995 Pemerintahan Kondeks telah mengadapkan dua referendum untuk mencapai kedualatan yang pertama pada tahun 1980 dan yang kedua pada tahun 1995 pada kedua kesepakatan tersebut kampanye referendum memberi jalan kepada wacana politik yang memobilisasi pasangan ancaman harapan pemerintahan Skotlandia ingin kita memiliki kekuatan kemerdekaan sehingga orang-orang yang tinggal di sini dapat membangun Skotlandia dapat membangun Skotlandia janji konstitusi dan perubahan di Skotlandia seperti yang diketahui pemerintahan Skotlandia mengadakan referendum kemerdekaan Skotlandia pada September 2014 terhas kampanye referendum menghasilkan wacana politik oleh pihak yang oleh pihak ya dan tidak memobilisasi angka dua ancaman dua harapan satu referendum pemisah asimetri kekuasaan dan perubahan konstitusional dalam sistem plurinasional diantara faktor terpenting yang memengaruhi keberhasilan dan melangsungkan hidup negara federal adalah kapasitas mereka untuk menanggapi perubahan dan tantangan yang terkait dengan Burges dan Tar 2012 baik demikian penjelasan saya dari buku yang keempat dan sekian dan terima kasih salam